Vaksin Merah Putih Molekuler Aidsman Prof. Amin Subandro mengatakan meski ada perubahan struktur menjadi berin namun ia berkomitmen untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih tetap dijalankan saat ini bibit vaksin sudah dikembangkan cukup baik dan tinggal negosiasi dengan pihak industri selain itu terdapat beberapa keterlambatan dalam pengembangan vaksin merah putih yang ditargetkan selesai di akhir tahun lalu namun diperkirakan akan mundur di tahun 2023 mendatang keterlambatan ini salah satunya disebabkan oleh proses pendanaan Merah putih ini masih merupakan tugas yang dibebankan kepada lembaga ekman sebelumnya ya Nah jadi sekalipun sudah ada perubahan struktur menjadi pusat riset biologi molekuler ekman kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan walaupun harus diakui ada beberapa keterlambatan tapi karena progresnya sudah bagus bibit vaksinnya sudah dikembangkan dengan baik Terima kasih telah menonton